Halo, balik lagi di channel kita, surga bagi pecinta sejarah tanpa harus membaca naskah. Mau ingetin nih, kalian bisa cari info sejarah dari banyak platform, tapi cuma disini, kalian bisa nonton santai dan dengerin sejarah. Nah, biar gak repot ya cari-cari kita, ayo jangan lupa like, share, and subscribe. Sekitar 188 tahun yang lalu, Pangeran Dipanegoro ditangkap dengan cara di jebak dalam sebuah perundingan. Momentum penangkapan ini disajikan dengan apik oleh maestro lukis realis Raden Saleh. Tanya Raden Saleh, momentum penangkapan juga disajikan secara visual oleh pelukis Belanda Nicholas Penemen. Dalam dua lukisan berbeda itu, keduanya sama-sama menggambarkan situasi ketika Panglima Belanda Jendral de Kock meminta Pangeran Dipanegoro untuk masuk ke dalam kereta yang akan membawanya ke pengasingan usai ditangkap. Perbedaan utama dalam dua lukisan itu ada pada gestur Panglima Dipanegoro. Nicholas Penemen menggambarkan Panglima Dipanegoro tertunduk dan mengikuti perintah dengan latar tangisan para pengikutnya. Dalam lukisan itu, tanda kegemilangan pemerintah kolonel Belanda tergambar dengan jelas. Sementara itu, dalam lukisan Raden Saleh, digambarkan bahwa pangeran Dipanegoro sedang dipegang beberapa tentara Belanda. Gestur dan tatapan matanya menunjukkan adanya perlawanan. Ada rasa nasionalis yang masih menyala dalam lukisan tersebut. Saat ini, lukisan Raden Saleh dipajang di Istana Merdeka Jakarta. Sedangkan lukisan karya Nicholas Penemen dipajang di Rich Museum Amsterdam, Belanda. Terima kasih telah menonton!